Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tidak lama selepas Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan Datu Seri Najib Razak untuk mengembukakan bukti baharu dan menanggungkan rayuan akhir sabitan hukuman KSRC International, sendirian berhad, bekas Perdana Menteri itu mula menjadi tren di Twitter. Lebih 20 ribu tweet telah dihantar hari ini dengan kata kunci Najib dan Sungai Buloh. Mendahului senarai tren di Twitter sehingga jam 8 malam, menurut laporan NSD awal hari ini, panel 5 Hakim Mahkamah Tertinggi yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun Tuan Mat, menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti tambahan yang dikaitkan dengan kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta. Panel Hakim juga sebulat suara menolak permohonan Najib untuk meminta penangguhan perbicaraan rayuan utama dan akhir kes SRC International selama beberapa bulan. Tengku Maimun memutuskan bahawa pihak berkenaan mengetahui tarikh perbicaraan yang ditetapkan dari 15 hingga 26 Ogos dan sepatutnya mengambil segala usaha untuk bersiap sedia. Tidak lama selepas berita itu tersebar, rakyat Malaysia mula menyiarkan gurauan dan jenaka di Twitter dengan kebanyakan mereka menjemput Najib ke penjara Sungai Buloh. Selepas membaca berita, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib. Pengguna Twitter Jason Newell menyiarkan gambar Najib menuding jari ke pintu masuk penjara Sungai Buloh dengan caption selamat datang ke Sungai Buloh. Seorang lagi pengguna Pua Sausetong berkata, keadilan adalah jalan yang panjang, Sungai Buloh adalah jalannya. Sementara itu, Maunike 67 sebaliknya memberi jaminan kepada Najib bahawa dia tidak perlu risau jika mendapati dirinya di penjara kerana dia akan dijaga dengan baik kerana tidak akan ada kekurangan makanan dan air di sana. Menjawab kenyataan Najib bahawa dia kecewa dengan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini, pengguna Twitter Toke Langsat berkata, Orang ramai tidak kecewa sama sekali. Malah kami gembira. Lebih cepat dia dihantar ke Sungai Buloh, lebih bahagia Malaysia sebagai sebuah negara, tulis Toke Langsat. Pengguna Twitter, M Farhan mempercaya, penjara Sungai Buloh akan menjadi tempat ikonik sekiranya Najib menjadi penghuni terbarunya. Pengguna Rahal Ghazali dalam tweetnya mendoakan perjalanan Najib ke penjara Sungai Buloh berjalan lancar. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diizinkan perjalanan yang selamat dan mudah untuk Najib ke Sungai Buloh penjara. Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zhe Sin, turut menyertai dan memberitahu Najib supaya menghentikan taktiknya untuk menanggungkan proseding mahkamah. Hentikan semua taktik kelewatan yang sia-sia ini. Kereta api ke Sungai Buloh semakin menghampiri destinasinya. Keadilan yang ditangguh adalah keadilan yang dinafikan. Pengguna Twitter, Anon Amius, secara berseloro berkata, penduduk di Sungai Buloh telah menunggu ketibaan Najib. Hotel Sungai Buloh sedang menunggu anda untuk mendaftar masuk. Dikatakan anda akan sampai pada pukul 3 petang tetapi sekarang pukul 3 pagi dan anda masih belum sampai. Pengguna Twitter, Hasyaful Hadi berharap Najib akan dihantar ke penjara, berkata ini adalah hadiah merdeka terbaik untuk rakyat Malaysia. Najib pergi ke Sungai Buloh, penjara akan menjadi saat terbaik untuk rakyat Malaysia. Semoga doa semua rakyat Malaysia untuk dia. Najib didapati bersalah, akan diterima Allah. Ini akan menjadi hadiah merdeka yang terbaik untuk Malaysia tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!